Halo, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Sutur Julita Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap semoga teman-teman semua keadaan sehat, bahagia, suka cita, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang meski kadang mungkin harinya menurut kita itu berat untuk kita lalui tetapi percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan tidak akan pernah memberikan beban yang lebih berat daripada kemampuan kita Salam jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya mau berbagi kisah tentang pengalaman yang terap kali dilakukan oleh Simbo saya Simbo, oke, disini teman-teman semua mungkin yang baru bergabung Kok Simbo ya? Simbo itu panggilan saya kepada ibu saya, ibu yang melahirkan saya Jadi kenapa Simbo? Ya, nenek mau yang kami orang Jawa dan biasa memanggil Boe, Simbo dan saya lebih akrab memanggil Boe gitu ya Kan orang zaman sekarang kok memanggilnya Boe? Ya, mungkin soal hanya soal perkara kebiasaan gitu ya Jadi biasa memanggil Boe, Boe dan itu sudah menyatu gitu Oke, pengalaman yang dialami oleh Boe, Simbo saya Jadi begini Di dalam agama katolik atau orang katolik itu biasa dan akrab dengan air suci Apa itu air suci? Bagi teman-teman yang mungkin beragama lain sedikit menjelaskan Air suci adalah air yang biasa lalu dicampur dengan garam Dan oleh imam yang terberkati itu diberkati dengan forma dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Dan air suci itu biasanya oleh semua orang yang beragama katolik Oleh imam digunakan untuk menyucikan barang-barang kudus gitu ya Untuk rumah, untuk memberkati rumah gitu ya Dan kami orang-orang katolik hampir di setiap rumah pasti punya air suci gitu ya Demikian juga Simbo saya Nah, jadi di gereja kalau mau masuk itu di dekat pintu itu ada air suci gitu ya Untuk biasanya untuk mulai masuk gereja itu Biasanya masuk sebelah kiri atau sebelah kanan ada air suci lalu untuk berdoa Kemudian untuk pemberkatan juga menggunakan air suci Untuk apa itu Tabur, apa kok tabur rumah ya Untuk pemberkatan jenazah, pemberkatan bunga, pemberkatan benda-benda, pemberkatan rumah Itu menggunakan air suci Demikian juga Simbo saya punya air suci di rumah Siapa bilang apa sih? Iman Simbo saya yang kuat Ini yang bagi saya itu kadang Kalau saya tidak menggunakan iman tetapi menggunakan akal saja tidak masuk di akal Kalian tahu teman-teman Segala penyakit yang dimiliki dan dirasa Simbo saya Itu menggunakan air suci Ya bukan segala juga sih Tapi ada penyakit makin tertentu yang ketika Simbo saya menggunakan air suci Sudah dalam tanda kutip Tidak, bukan tidak bisa Tetapi memang belum ada perubahan Biasanya memang Simbo saya pergi ke dokter Tetapi untuk kasus-kasus banyak hal yang ketika mulai sakit Lalu Simbo saya menggunakan air suci dan sembuh Itu Simbo saya tidak pergi ke dokter lagi Mungkin logika saya itu karena di dalamnya ada garamnya bisa jadi Tetapi lebih daripada itu ada berkat dan kepercayaan serta iman bahwa air yang suci ini bisa menyembuhkan Contohnya apa sih? Contohnya di suatu hari Simbo saya sakit gigi Lalu ya kita anak-anaknya menyarankan udah lamboe ke dokter saja Karena sakit ini sudah dimulai setiap pagi sampai siang sampai sore Tapi Simbo bilang gak usah Lalu apa? Ambil air suci Dan diminum Dan apa yang terjadi? Sembuh Logika saya mengatakan mungkin di dalamnya ada garam yang menyembuhkan Yang ada efek untuk bisa membantu meringankan sakit Tapi abis itu gak sakit lagi Saya sih mungkin mengimaninya karena ada garamnya Tapi Simbo saya mengimaninya karena itu air suci, air terberkati Yang kedua Simbo saya sakit mata Kalau kita orang Jawa gak ke dokter itu pakai daun sirih ya Dikasih, dipiring, dikasih air panas Lalu matanya dikedip-kedipin begini gitu Simbo saya pakai air suci Air ya ditaruh di piring, dikasih air suci, dikedip-kedipin sembuh Demam juga dikompres pakai air suci Batuk juga minum air suci Gatel juga diolesi air suci Bagi saya ini di luar apa yang saya pikirkan Tetapi bagi Simbo saya Iman yang menyelamatkan Seperti kata Tuhan Yesus setiap kali menyembuhkan orang Imanmu menyelamatkan kamu Wow Saya mencoba Tapi karena mungkin kurang iman Artinya kurang percaya juga gitu kan Akhirnya gak sembuh Saya batuk Minum air suci Gak sembuh seperti Simbo saya Saya jerawatan Saya pakai air suci Gak sembuh seperti Simbo saya Saya sampai berpikir Mungkin iman saya tidak sekuat Simbo saya Maka teman-teman Saya hanya mau berbagi Bukan berarti kalian jangan ke dokter Tidak Seperti saya logikanya kalau sakit ke dokter Tapi seperti Simbo saya Imannya yang kuat Sakit yang bisa disembuhkan dengan imannya Dengan minum air suci Dia tidak perlu ke dokter Tapi ada hal-hal yang memang ke dokter Misal Karena belinya sudah minum air suci Karena waktu itu tensinya tinggi Lalu minum air suci Ya logikanya mungkin makin tinggi ya Karena garam gitu ya Dan tidak sembuh Beliau juga ke dokter Waktu itu kolesterol tinggi Beliau juga ke dokter Tapi saya memang mengatakan apa Ada hal-hal Bukan sederhana Tapi di luar apa Yang saya pikirkan Yang saya Pakai nalar Itu ya Tapi ternyata sembuh dengan air suci Dan itu membuat saya Menyadari sungguh bahwa iman saya itu Kecil sekali Tidak sebesar Iman Simbo saya Melihat film kuasa gelap Itu juga ada air suci Jadi memang bagi orang katolik Air suci bukan sekedar air saja Tetapi suci Tetapi terberkati Tetap air yang bisa digunakan Sebagai wujud bawah alhadir di situ Maka tidak mengherankan Ketika di rumah-rumah orang katolik selalu ada air suci Bahkan di sendang di goa itu juga ada Biasanya ada sumur Mereka juga kami juga membawa botol Lalu dibawa pulang ke rumah Misalnya mau berbagi itu Bahwa iman kita itu menyelamatkan Tidak harus air suci Tetapi apapun itu Yang kita percaya Bahwa Tuhan hadir di dalamnya Bahwa kita percaya Kehadiran Allah Allah sendiri yang menyelamatkan Allah sendiri yang menyertai Allah sendiri yang menyembuhkan Itulah yang akan menyembuhkan kita Maka teman-teman Mari kita belajar dari pengalaman simbok saya Saya juga Saya belajar dari pengalaman simbok saya Buat Tuhan Maha Besar Tuhan melebih segalanya Dan dia Allah Allah mencipta Allah marahim Allah yang senantiasa Mencintai kita Sekarang dan selama-lamanya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya